Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Mudah Berbahasa Inggris Channel Kita ada di pelajaran paling terakhir nih di Bahasa dan Sasra Inggris Lintas Minat kelas 11 semester 2 yaitu tentang Hortatory Exposition Setelah di video kemarin kita membahas tentang The genre of the text about Hortatory Exposition termasuk bedanya dengan Analytical Exposition Miss akan link videonya di kartu kanan atas ya baik yang pembahasan tentang genre Hortatory sama genre Analytical dan juga nanti di description box ada link videonya kalau kalian penasaran mau lihat nah kali ini kita akan bahas tentang kemarin pokok pentingnya dari Hortatory Exposition yang membedakan dengan Analytical Exposition adalah part recommendation sekarang kita akan bahas gimana sih cara menulis rekomendasi yang baik nah kalau udah penasaran yuk kita mulai aja videonya sekarang kita bahas yuk gimana sih jadi cara menuliskan recommendation nah cara menulis recommendation itu ada dua cara yang pertama kita use what is called as models kalau kalian ingat models for recommendation dulu di kelas 10 pernah sudah pernah diajarkan ya misalkan link videonya di kartu kanan atas dan description box kalau kalian lupa kita paling sering pakai models shoot untuk menyatakan recommendation tapi mungkin di beberapa atau di sekolah kalian ada yang gurunya ngajarin pakai outro atau pakai head better juga bisa cuman yang paling common adalah pakai shoot untuk menyatakan recommendation rumusnya seperti apa yang pertama shoot models apapun itu harus diikutin verb tipe pertama jadi bisa kalimat terus shoot verb 1 atau kalau untuk menyatakan yang negatif jadi shoot dimasukkan not nya dulu setelah shoot baru diikuti verb 1 shoot not verb 1 ini untuk konteks present time untuk yang menyatakan keadaan saat ini tapi kalau kita mau menyatakannya yang past time rujukannya kita adalah masa lampau shootnya ini shoot ini sebenarnya sudah bentuk pass dari shell gitu ya tapi kita mau present mau pass khusus untuk recommendation kita tetap pakai shoot gitu loh nah kalau mau jadi pass kita pakainya shoot ditambah be ditambah pass participle atau verb tipe ketiga should be verb 3 should be done misalnya should be given nah itu menuju ke past time ini kalau positif kalau negatif ya should not be ditambah pass participle atau verb tiga oke kita tulis ya ini untuk menyatakan past time gimana tahunya ini past time sama present time ya kamu lihat konteksnya atau biasanya ada keterangan-keterangan waktu kalau misal ada kata ago, yesterday, dan lain sebagainya itu pasti pakai yang ini kalau positif berarti pakai yang ini yang negatif berarti tinggal ditambah not aja setelah kata should prinsipnya seperti itu yang kedua cara menulis recommendation kita pakai we use special phrases to make suggestions or recommendations untuk ngasih saran dan recommendations atau rekomendasi kita pakai frase-frase tertentu frasenya bisa macam-macam terserah kalian cuman yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ini adalah yang pertama i think the government should titik-titik saya rasa pakai i think gitu ya pemerintah harus melakukan apa it is suggested that titik-titik should or should be titik-titik ini tinggal dipilih kamu pakai yang should berarti nanti diikuti verb 1 atau should be nanti diikuti verb tiga ketiga tapi menyebutkan dengan it is suggested that ini kalau formal writing biasanya pakai yang ini it is suggested that i recommend that titik-titik should not or should not be titik-titik saya merekomendasikan i appeal you that titik-titik should or should not sama ya jadi i think i recommend i appeal nah sekarang kita bahas yuk bedanya subjective sama objective writing apa itu jadi subjective writing as its name subjective itu intinya adalah authors clearly state their opinion rather than just giving a general overview of the situation namanya juga subjective subjective itu berdasarkan pendapat penulis jadi isinya adalah opini dari penulis dan itu bisa beda-beda setiap orang dan gak apa-apa gitu ya kalau pendapat satu orang dengan yang lain itu berbeda itu yang namanya subjective writing they show things in a positive or negative light nah pendapatnya bisa positif bisa negatif terhadap sesuatu dan kalian juga sangat amat boleh untuk tidak setuju dengan pendapat tersebut nah lawannya dari subjective writing namanya objective writing nah apakah itu objective writing objective writing the authors attempt to remain neutral and just give the facts kalau objective si author penulisnya itu posisinya netral cuma membawakan fakta-fakta aja yang ada di lapangan misalnya fakta hasil penelitian hasil survei dan lain sebagainya tapi dia tidak tidak mengungkapkan pendapat pribadinya dia yang bisa mempengaruhi orang lain intinya kayak gitu contohnya untuk subjective writing itu sering kita temukan di journals poetry puisi ya blogs itu kan juga sangat subjektif berdasarkan pendapat penulis misalnya review tentang tentang skin care nah itu kan maksudnya ke subjective fiction sesuatu yang hayal terus slide players juga kan sangat subjektif berdasarkan apa yang opini penulis kalau objective writing itu biasa kita temukan dalam news berita newspaper koran non-fiction writing tulisan-tulisan yang non-fiksi terus history books pasti berdasarkan fakta dong sama encyclopedias itu juga pasti berdasarkan fakta-fakta jadi penulis sifatnya adalah netral subjective writing comes from the inside of the mind subjective itu berdasarkan hasil pemikiran it reflects your personal opinion and therefore you will probably be using the word I or we quite frequently nah karena ini berdasarkan pikiran penulis jadi si penulis itu akan sering menyebut pakai kata I sama kata we contohnya hortatory exposition juga termasuk ke subjective writing karena banyak pasti nanti dia mengungkapkan opini-opini atau bentuknya argumen-argumen dan nanti ngasih rekomendasi itu kan berdasarkan hasil pemikiran dia sendiri jadi kita pasti akan sering melihat kata-kata in my opinion as far as I'm concerned I think I believe that I feel that we suggest that di dalam teks-teks yang subjective writing termasuk ke teks hortatory exposition well students this is the last video of bahasa dan sastra inggris lintas minat kelas 11 selama satu tahun ini oke ini video paling terakhirnya there is no word to describe my thankfulness to you who are with me since day one thank you so much karena kalian udah rajin nontonin video-video miss dari awal PJJ gitu ya dan mungkin ada yang baru subscribe juga terima kasih banyak udah nontonin video-video ini and thanks for bearing with me during this year because this is not an easy year for you and also for the teachers I hope my videos are helpful semoga membantu video-videonya and see you see your success really really soon I really hope you will find a very much great success because you can adapt with the change that is moving very quickly dengan perubahan yang segitu cepetnya I do apologize for mistakes I made video-video miss sangat tidak sempurna pasti banyak kurangnya dan banyak salahnya mohon dimaafkan kalau banyak salah dan kurangnya and I hope you have a wonderful day and I shall speak to you all very soon goodbye students wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh